Kita beralih ke informasi lain, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Fonis 14 tahun penjara kepada terdakwa kasus kreatifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo. Selain itu, Rafael juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 10 miliar rupiah. Senin siang, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang putusan terhadap terdakwa kasus kreatifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Aluntri Sambodo. Ex-Pejabat Direkturat Jenderal atau Ditjen Pajak tersebut difonis hukuman 14 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Selain itu, Rafael juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 10 miliar rupiah. Menanggapi Fonis Hakim, pihak Rafael Aluntri menyatakan akan berdiskusi terlebih dahulu untuk mengajukan banding atau tidak. Kita akan sampaikan beberapa hal yang sebandingkan antara putusan dengan pertimbangan dalam playdoy kami yang nanti akan kami sampaikan kepada Pak Alun. Sebagai bahan untuk beliau pikir-pikir dalam waktu 7 hari untuk mengajukan atau tidak mengajukan banding. Jadi kalau tidak mengajukan banding berarti menerima. Jadi masih pikir-pikir. Jadi kalau teman-teman tanya sikapnya.